I have I have Oh tidak pakai use ya I have to Iya I have to use Misalnya gitu Tapi beda lagi mbak Use to disini artinya merupakan Kebiasaan yang sudah Lampau gitu Kalau I have Disini Itu beda lagi Beda tenses dia Dan susunannya bukan seperti ini Jadi I to be Harus M is R Ya Terima kasih Oke sama-sama Any questions Oke we go to the next Ada lagi nih Gak ada used to Kemudian ada to be M is R tadi used to Kemudian ing Kita bilang doing aja Bisa diganti dengan verb ing Ya Nah disini Ada lain lagi Ya Maknanya pun berbeda Disini ada to get Used to Doing Jadi ada kata to get Ya Bisa berbentuk Disini ada contohnya Is still getting Is still getting Bisa M is R Kemudian ada getnya Kemudian ada getnya Ya Atau to get aja langsung boleh Nah itu Ya membicarakan tentang Proses Sesuatu Ya Menjadi normal Kalau tadi Udah normal Untuk kita Ya Sekarang ini masih proses dia Menuju normal Normal itu maksudnya Kita gak biasa Kayak tadi ya Biasanya kan dia di hot weather Ya Tapi sekarang dia Harus Di Cuaca yang dingin Di negara yang cuaca dingin Nah biasanya dipanas Sekarang didingin Nah itu pakai yang tadi Yang poin yang B Nah sekarang ini Proses nih Ya kan Prosesnya Dari yang terbiasa Ucah udara panas Terjadi Udara yang dingin Ada proses disitu Nah ketika kita Buat kalimat seperti itu Kita menggunakan To get used to doing Ya We used to get used to doing To talk about the process Of something become normal for us For example I didn't understand The accent When I first moved here But I quickly got Used to get it To eat Oke Nah bisa pakai Got used to it Ya Nggak pakai doing lagi Bisa Ya Nah itu berarti Sekarang ada prosesnya Dia dari pertama Sampai sekarang Sampai dia bisa She has started Working nights And is still getting used to Sleeping during the day Nah Sampai sekarang dia masih Proses ya Untuk bisa Terbiasa Tidur Di Hari pagi hari Karena Bekerjanya malam I have always lived in the country But now I'm beginning To get used to living in the city Nah Karena dia biasanya Tinggalnya di countryside Ya Di pinggiran kota Nah Sekarang dia harus mulai Ya Prosesnya Untuk terbiasa Tinggal di Kota Intinya Used to ini menyatakan Kebiasaan Baik itu kebiasaan yang Pada masa lampau Ya Seperti poin A tadi Baik itu kebiasaan Yang menjadi normal kita Seperti poin B Atau kebiasaan Untuk menuju proses Kebiasaan tersebut Atau poin C Sekarang Ya Jadi jangan usah Dipusingin Yang penting kita Menggunakan used to Menyatakan Kebiasaan yang Masa lampau Oke Any question of this So far no So far no Oke We can go to The next slide Oke Disini ada Contoh Dari Ya Dari Sebuah essay ya Essays about Experience Silahkan Siapa yang mau baca Paragraf pertama Satu-satu aja dulu Silahkan dibaca Sambil dipahami ya Silahkan Siapa namanya Melinda Melinda Ya Silahkan My college days Experian Talking about My college life I had enjoyed My college life Through the full step And had some Best college days Of my life I was a student Of one of the most Freight-footed College Of Delhi University And I.A. Georgia College I had completed My B.A. Hunt In applied Psychology From there Georgia College Is one of the Renewed And best college Of Delhi University Built in Labor area It is Beautiful college With many Course in streams Like science Commerce Art And humanity With an Outstanding Academic record It is Girl college When I took Okay stop Stop Ada yang bisa Mbak Melinda Jelaskan Di paragraf ini Yang menjelaskan Sebenarnya Alpun Hidupan Kelihannya Hmm Sebenarnya Gak usah artinya Dari Penggunaan Tensis Boleh Dan dari Format Ketika kita Menulis Ada opening Ada content Ada closing Jadi Ini Dia Menggunakan Past perfect Untuk I have Enjoyed Disini Ada Kata Enjoyed Ada Ada Fab 3 Fab 3 Jadi Dia disini Menggunakan Lebih Dominant Jadi Yang lebih Dominant Dipakai Past perfect Stand Dan Disini Dia juga Ada Dicampur Past continuous Stand Karena disini Ada I was the student Of one of the most Reputed Nah disini Ada reputed Juga Ada Fab 3 Fab 3 Jadi Ini Yang Dominant Simple Pas Karena disini Banyak Digunakan Fab 3 Seperti Enjoyed Reported Complicated Dan Renown Itu Semuanya Menggunakan Fab 3 Jadi Menceritakan Tentang Masa lalu Past tense Tapi Ada Yang menggunakan Verb 1 Juga ya Simple present tense Contohnya Yang mana Mbak Talking about My college life No no Bukan itu Bukan Bentar It is A beautiful College Pake It is Ya It is A beautiful College With an Outstanding Academic Termasuk Di paragraf Terakhir itu Kayak ada With An Outstanding Academic Record Nah itu Bukan kalimat With an Outstanding Academic Record Itu Bukan kalimat Itu cuma Praise Ya Karena gak ada Verb Gak ada Subject Disitu Yang ada Setelahnya Ya It is A girls College Ya Nah itu Ada present Kenapa Harus menggunakan Present Karena dia itu Menyatakan Kejadian Yang sesuai Dengan fakta Ya sampai Sekarang itu Memang dia Girls College Jadi kita gak Boleh pake It was Pasti pake It is Nah it is A beautiful College Kenapa kita pake Is Karena sampai Sekarang memang Dia Kampus yang Indah Nah Disini Yang tadi Yang saya harus Koreksi Yang kalimat I was The student Of one Of the most Repute Reputed Colleges Of Delhi University Nah I was The student Itu bukan Past Continuous Tense Tapi itu Simple past Tense Karena dia Tidak ada Verb Seperti yang saya Jelaskan tadi Maka dia Menggunakan Was Atau Were Sebagai Pengganti Dari Verb Tadi Jadi disitu Simple past Tense Ya kemudian I had Enjoyed My college Life To the Pulis Nah itu Di kalimat Pertama ya Nah itu Benar pake Past Perfect Tense Tapi kalimat setelahnya And had Some best Nah itu kan Maksudnya And I had Some best Nah had Disitu Fungsinya Sebagai Verb to Ingat Verb 1 nya Have atau has Verb 2 nya Had Verb 3 nya Juga had Jadi had Disitu Mengatakan Verb 2 Jadi Simple past Dan ini Termasuk apa Mbak Opening Ya Opening Nah karena disini Opening Maka si Penulis Wajiblah Mengantarkan Pembaca Terhadap Sebuah Topik Ya biasanya Talking about My college Life Nah ya Berbicara Tentang Kehidupan Kampus Saya Nah ini salah Satu opening Yang cukup Bagus ya Mengantarkan Secara singkat Ya pengantar Kepada Topik Apa yang Mau dibahas Oke Ya Satu paragraf Panjang Bahasannya Ya Namanya kita Anak Literatur Artinya harus Tahu Konteks Harus Tahu Ininya Juga Apa Namanya Teks Tadi kita Bicara tentang Teks Sama Konteks Itu beda Teks Sama Konteks Itu apa Boleh Nanti Di Searching Apa yang Sebut dengan Teks Sama Konteks Oke Next Paragraf Siapa yang Mau bahas Baca Dan Hah Nilawati Nilawati Verawati 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 Oke silahkan When I Took Admission In This College I Was Really Afraid As All The People Were New To Me But Soon I Start Enjoying My College Life And Met Some Fantastic Friends I Love Everything About My College And Participate At My College Even I Joined The Dance Society Of My College And Participate In Many Dance Competitions Terus Penjelasannya Ini Pakai Verb To Karena Ada I Took Itu kan Tek Harusnya Jadi Took Troop And Love 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 Kenapa Love Bukan Harusnya Verb One Love Oke Terus Ada lagi I Started Started Juga Artinya Start Verb One Start Verb Two Start Verb Gitu Iya Benar Tapi Ada Idi Tapi Ada Juga Yang Gak Pakai Verb Two Dia Dia Menggunakan Was Sama Word Yang Mana Itu Itu Juga Simple Past Ten Yang Pake Was Sama Word Yang Mana Yang Menggunakan Was Sama Word Berarti Dia Gak Ada Kata Kerjanya Disitu Tapi Dia Tetap Simple Past Ten I I Was Really I Was Really I Was Really Dia Gak Pake Terus Iya People Were New To Me Ya Iya 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 Jadi Orang Baru Baru Untuk Saya Ya Semua Orang Baru Untuk Saya Waktu Itu Tapi Sekarang Sudah Enggak Lagi Dan Yang Lainnya Pake Started Join Participate Nah Semuanya Pake Vogue Oke Thank you Kita Lanjutkan Ke Paragraf Ketiga Ada Yang Mau Jadi Volunteer Come on Everyone It's time To Show Out Beranikan Diri Salah Gak Masalah Vika Mister Vika Silahkan Thank you One of the best things about college life is that you get a new experience every day In my college life along with my along with study I and my friends enjoyed a lot of other things We traveled to lots of places had new experiences and learned many new things Our college Our college Cantine was the remarkable place of my college life as whenever we got time we used to chill in the cantine Tenden Okay Good Paragraf Jadi paragraf ini itu Masih Apa Isi dari Isi cerita Sedang Yang didominasi dengan Penggunaan Simple path Kecuali untuk kalimat pertama Itu menggunakan Present Karena dia berupa Statement Berupa Fact Berupa Fakta Jadi dia menggunakan Present Tapi untuk Yang lainnya itu Mesti menggunakan simple path Karena ini kan cerita yang terjadi di Masa lain Begitu Mister Good And clear explanation Ya Mbak Vika selalu Kasih explanation Ini boleh dicontoh sama yang lain Itu on point Ya Tidak panjang Tapi on point Jadi bener yang Dibilang mbak Tadi Ya Kecuali yang pertama Misalnya Analisisnya Itu pakai simple Present Karena It is about Fact Sementara yang lain Menggunakan Dan ini masih Dalam Isi Dari Karangan Ini Oke Next This is the last Paragraf Who want to be Volunteered To read And explain About this Paragraf Hello Yang lain Ayo Come on Yang lain Yang lain Di tunjuk mbak So Dan malu-malu Mbak Mariam Barangkali Iya Ayo Gantian Gantian Iya Coba Coba Iya Coba Boleh Iya Coba Nanti dibantu Coba Nanti dibantu Mariam ya Silahkan Dan I I Love About my Colleague Life Is Annual Feet Annual Feet 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 Yeah Every Every year Every Every Colleague Or Every Colleague Or Delhi University Organises An Annual Feet That Last For Two Itu bacanya Gimana Two Something Two Three Days Two Three Days In This Annual Feet Various Competitions Happened And Students From Various Colleagues Come To Be A Part Of This Annual Feet Every Year Our Colleagues Organises Massive Annual Feet And All The Students Of Our Colleague Participate In Feet And Feet Feet And Enjoy A Lot In This Feet This Feet This Feet Allows Students To Socialist With New People And Show Show Their Talent Of Everyone Which Build Their Confidence And Help Them In Their Future 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 I Have I Have I Have Participated And Participate In My Colleagues Annual Feet For All Three Years And I Have Got The Best Exposure 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 And Experience Of My Life Through This Feet I Had I Had The Best Time Of My Life In College And My Colleague Life Memory Memory Will Always Make Me Happy Okay Very Good Ya Ini Masih ada Isi Dan Juga Ada Penutup Penutup Dimana Mbak Maria Penutup Make Me Happy Ya Benar Penutup Ya Kalimat Sebelum Make Me Happy Itu Juga Ya I Had The Best Time Of My Life In College Ini Sebagai Penutup Saya Sebagai Rangkuman Saya Punya Waktu Yang Terbaik Dari Hidup Saya Di Kampus Ini Ya And My College Life Memories Will Always Make Me Happy Dan Ya Kehidupan Di kampus Saya Ini Memorinya Itu Ingatannya Tentang Itu Selalu Membuat Saya Senang Bahagia Itu Penutup Ya Disini Pakai Tenses Apa Mbak Mariam Tenses Of Ke Simple Past Ya Pake Simple Past Ya Dominanya Pake Simple Past Tapi Ada Juga Yang Pake Present Disini Tentunya My College Life Is Annual Fest Ada Festival Tahunan Ya Di Kampus Dan Itu Sampai Sekarang Juga Masih Dilaksanakan Maka Dia Pake Is Bukan Pake Was Atau Pake Word Disitu Tapi Selain Itu Ya Yang Lainnya Menggunakan Banyak Yang Menggunakan Ada Yang Menggunakan Present Perfect Contohnya I have Participated Ya I have Got The Best Exposure Nah Itu Juga Tapi Ada Yang Pake Simple Past Tent Our College Organized Ya Ini Banyak Campur Sebenarnya Disini Dispass Allow Students Allow Itu Pake Simple Present Tent Oke Pada Umumnya Jadi Kalau Bisa Kita Ambil Simpulan Kalau Masalah Isi Dia Pada Umumnya Kebanyakan Pake Tensis Semua Kenapa Karena Dia Menyatakan Kejadian Yang Lalu Tapi Untuk Opening Bisa Menyatakan Fact Jadi Bisa Pake Simple Present Ya Dan Yang Lain Untuk Penutup Juga Seperti Itu Lebih Campur Dia Tensis Kalau Kita Fokusnya Tentang Memperhatikan Tensis Oke Any Question Thank you Mbak Mariam Any Question About This Example Oke Sudah 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 Diatikan Secara Menyeluruh Ya Kita Cuma Tahu Intinya Sajalah Istrinya Ya Ini Tentang Apa Ini Tentang Pastinya Tentang Pengalamannya Di Kampus Itu Mana Kehidupan Kampusnya Ada Apa Ada Di Kampusnya Dia Belajar Apa Di Kampusnya Intinya Dia Senang Pada Saat Belajar Di Sana Oke Kampusnya Ada Pertanyaan Reporting Weekend Activities Ya Disini Ada Activities Ibaratkan Sekarang Itu June 10 2012 Jadi Sekarang Kita Itu Di Tanggal 10 Juni 2012 Nah Kita Mau Ceritakan Ya Tentang Aktivitas Kita Di Minggu Ini Dari Tanggal 4 Sampai Tanggal 9 Ya Karena Tanggal 11 Hari Senin Kita Mau Laporkan Weekend Activities Kita Jadi Kita Nulisnya Di Hari Minggu Tanggal 10 Juni Paham Paham Ya Jadi Coba Buat Satu Paragraf Dari Gambar Ini Mbak Ya Kemudian Nanti Tulis Di WA Saya Kasih Waktu 10 Menit Satu Paragraf Aja Ya Contohnya Ini Saya Buat Ya Talking About My Weekend Activities I Do A Lot Of Things In This Week In This Week Ya Itu Kalimat Opening Titik On Monday I Meet My Boss To Talk I Met Ya Pake Verb 2 Karena Dia Udah Lewat I Met My Boss In The Office Dua Kalimat Kalimat Ketiga On Tuesday I Had Pake Verb 2 Had Ya Berarti Simple Pasti I Had A Meeting With My Colleges Udah Kalimat Ketiga Dan Sampai Nanti Kalimat Yang Friday Aktivitas Yang Jumat Ya Jadi Itu Saja Kemudian Terakhirnya Bisa Dibilang I Really Love My Activities This Week Ya Titik Selesai Buat Simple Paragraf Tentang Reporting Weekend Activities So I Will Give You 10 Minutes To Write On Our Whatsapp Group Ya Make Paragraph On It Silahkan Paham Ya Mbak Ya Sepuluh Orang Tercepat Nanti Akan Saya Kasih Tambahan Skor Dua Silahkan In Sugar